Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salah satu sahabat nabi yang paling tampan pada zamannya Pria tampan dan rupawan itu berasal dari Madinah Nama lengkapnya adalah Diyah bin Khalifah bin Farwah Al-Kalbi Al-Kataing Namun penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Diyah Al-Kalbi Diyah Al-Kalbi memiliki fisik sempurna dan penampilan menawan Yang membuatnya populer dan terkenal Kala ia muncul di keramaian selalu mencuri perhatian Tiap melewati jalanan Madinah Para gadis tiba-tiba keluar rumah sambil mencuri-curi pandang Menurut penuturan ahli sirah Nabi Muhammad SAW adalah pria paling tampan dari Mekah Sedangkan Diyah Al-Kalbi merupakan penduduk Madinah Dan sahabat nabi yang paling tampan Saat kedua insan itu sedang bersama-sama Para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan Dari golongan muhajirin dan al-sar menyatu Siapa yang mengira di pelosok grun pasir yang panas Terdapat unsur-unsur keindahan yang patut dikagumi Kendati demikian Diyah Al-Kalbi sadar bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya Melainkan hati dan takwa Tanpa hal itu Manusia tidak bernilai di hadapan norapnya Inilah standar kualitas muslim yang sebenarnya Mengukur seseorang bukan dari apa yang ia lakukan Oleh karenanya Diyah Al-Kalbi berusaha meraih kesempurnaan amal Setelah memiliki kesempurnaan fisik Diyah Al-Kalbi masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Ahli sejarah menulis bahwa Ia telah bersyahadat sebelum peristiwa Perang Badar Tahun 2 Hijriah Hanya saja Ia tidak ikut dalam perang tersebut Dan baru terjun pada Perang Uhud Dalam peristiwa itu Diyah ikut memanggul beratnya perjuangan Mempertahankan kota Madinah Dari serangan kafir Quraish Setelah itu Ia tidak mau absen dalam kancah jihad Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat Buktinya Ia ikut serta dalam Perang Yarmuk Yang terjadi pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab Setelah itu Diyah memutuskan untuk menetap di Bumi Syam Hingga wafat Ada cerita lain dibalik ketampanan Diyah Al-Kalbi Menurut riwayat yang sahih Malaikat Jibril AS Kerap turun ke Bumi Dengan menyerupai rupanya Al-Kisah dalam Perang Ahzab Setelah Rasulullah SAW Memastikan kaum musyrikin Benar-benar meninggalkan Madinah Beliau pulang ke rumahnya dengan tenang Tiba-tiba Malaikat Jibril Turun membawa perintah dari langit Untuk menghukum kaum Yahudi Bani Quraiza Sayyidah Aisyah bertanya Ya Rasulullah Siapakah yang berbicara dengan Anda tadi Kamu bisa melihatnya Nabi Balik bertanya Ya jawab Sayyidah Aisyah Mirip siapakah orang yang kamu lihat tadi Tanya Rasulullah kembali Sayyidah Aisyah menjawab Ya mirip Diyah Al-Kalbi Rasulullah SAW Lalu menjelaskan siapa Sebenarnya sang tamu Ia adalah Jibril yang turun membawa perintah Agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraiza Salah satu misi penting yang pernah diemban dia Ialah menyampaikan surat Nabi kepada Raja Heraklius Yaitu Kaisar Bizantium Di penghujung tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW Mengirimkan surat kepada Raja-Raja di Jazirah Arab dan sekitarnya Guna mengajak mereka masuk Islam Nabi memilih sahabat tertentu Sebagai duta yang akan menyampaikan pesan-pesan tersebut Misalnya Adi bin Hatib Ditugaskan membawa surat ke Mukaukis Raja Mesir Karena ia pernah memeluk agama Nasrani Mukaukis tak hanya Raja bagi bangsa Koptik Ia turut menjadi pemuka agama Kristen bagi mereka Pengalaman Adi bin Hatim sebagai penganut Nasrani Akan bermanfaat saat berdiplomasi dengan Mukaukis Untuk menyampaikan surat kepada Kisra Rasulullah memilih Abdullah bin Khuzafah al-Sahmi Sahabat yang satu ini pintar bernegosiasi Dan bermental baja Nabi memilihnya untuk meredam kesombongan Imperium Persia Yang berumur ribuan tahun Sedangkan dia Al-Kalbi Mendapat mandat menemui Heraklius Karena ia cerdas dan tampan Bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan Hal itu bisa dilihat dari karya seni Dan arsitektur bangunan Romawi yang artistik Secara tersirat Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Orang Islam juga indah Tidak brutal dan mengesankan Diyah Al-Kalbi Itulah salah satu karnia Allah kepada hambanya Ketampanan Diyah Al-Kalbi Hingga Melaikat pun menyerupainya Ada pun hikmah lain yang dapat kita ambil dari kisah ini Bahwasannya nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya Melainkan hati dan takwa Jika manusia memiliki rupa yang tampan Namun tidak berusaha memperbaiki hati Dan tidak bertakwa Maka manusia itu tidak bernilai dihadapan Tuhannya Dan inilah sedikit kisah tentang Diyah Al-Kalbi Salah satu sahabat Nabi yang paling tampan Dan bahkan Melaikat Jibril pun menyerupai Diyah Al-Kalbi Saat bertemu Rasulullah SAW Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!